Halo, co-friends. Pada soal ini kita diminta untuk menyatakan bentuk dari nomor 1, 2, 3, dan 4 dengan menggunakan aturan penulisan bentuk aljabar. Kita perlu ingat, terdapat di sini petunjuknya dalam menyatakan hasil bagi pada bentuk aljabar yang digunakan adalah bentuk pecahan bukan simbol pembagian. Yang mana secara umum misalkan kita punya bentuk P dibagi Ki, maka ini adalah dalam bentuk simbol pembagian yang mana bentuk pecahannya berarti yang di sebelah kiri yaitu P-nya sebagai pembilang dan yang di sebelah kanan yaitu Ki-nya sebagai penyebut sehingga dalam bentuk pecahannya adalah P per Ki. Bisa kita terapkan dari yang nomor 1, di sini kita punya X dibagi dengan 6, berarti dalam menyatakan hasil baginya kita tuliskan dalam bentuk pecahan yaitu sama dengan X-nya sebagai pembilang dan 6-nya sebagai penyebut yaitu X per 6. Kemudian yang nomor 2, di sini kita punya A dibagi B, berarti dalam bentuk pecahannya ini sama saja dengan A per B. Selanjutnya yang nomor 3, kita punya di sini X dikurang Y dibagi 5, berarti X dikurang Y-nya sebagai pembilang dan 5-nya sebagai penyebut, maka bisa kita tuliskan X dikurang Y per 5. Dan yang nomor 4, kita punya di sini A dibagi dengan min 7, berarti kita perhatikan karena positif dibagi negatif hasilnya bertanda negatif, maka pada bentuk pecahannya kita tuliskan bertanda negatif seperti ini, dan di pembilangnya ada A, di penyebutnya ada 7, maka kita tuliskan dalam bentuk min A per 7. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!